Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Saudara Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah atau KPPAD Kalbar memastikan melakukan pendampingan terhadap korban pencabulan di Pontianak Utara. Hingga saat ini korban masih dalam proses pemeriksaan, sedangkan pelaku telah diamankan di Polresta Pontianak. Korban merupakan anak berusia 11 tahun memiliki kebutuhan khusus, di mana pelaku merupakan tetangga dekat korban. Hingga saat ini korban yang memiliki kebutuhan khusus tersebut telah mendapatkan perawatan dari KPPAD. Dalam penanganannya melibatkan dokter dan psikolog anak, guna memulihkan kondisi anak terutama menyangkut psikologi korban untuk mengatasi trauma. Ketua KPPAD Kalbar Ekanur Hayati Ishak mengatakan, menurut informasi yang didapatkan pihaknya, usai kejadian cabul yang dilakukan pelaku terhadap korban, aksi pelaku diketahui ayah korban dan dilaporkan ke kepolisian. Kondisi korban sudah dicek sama pihak kami. Saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, yaitu Polresta Pontianak. Untuk masa penegakan hukumnya, kita percayakan pada Polresta Pontianak, tetapi secara fisikis, kita tinggal menunggu hasil penampingan dari psikolog. Sebagaimana diketahui, pencabulan ini terjadi di kawasan kecematan Pontianak Utara pada Senin 8 Juli 2022, di mana pelaku telah diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan atas aksi cabul yang dilakukannya terhadap korban yang masih di bawah umur dan merupakan tetangga dekat korban.